Intro Halo, selamat siang Kembali lagi di channel saya Limanto27 Saat ini kita sudah ada di stasiun Cikarang Nah, kita akan melihat kembali lagi Progres terkini Untuk pembangunan stasiun Cikarang ini Sudah sampai mana ya Untuk progresnya Ya, untuk itu Kalian simak terus ini video saya Karena kita akan melihat Seperti apa Pembangunan terkini stasiun Cikarang Di sini kita bisa melihat Ada para pekerja ini Melakukan pemasangan apa itu ya Yang ada di jalur situ ya Tuh Ya Tadi barusan kereta api Walahar Express Itu sudah diberangkatkan ya Dari jalur satu ini ya Karena dia akan masuk di jalur satu ya KRL KRL Komuter line itu biasa Masuk di antara jalur tiga dan jalur empat Untuk seperti itu ya Jadi kereta api jarak jauh Bisa juga melintas di jalur dua ya Entah dari barat Entah dari timur ya Tapi Sistemnya Tapi dia nanti bergantian Bergantian masuk Seperti itu ya Nah disini bisa melihat nih Ini kalau kita bisa melihat disini tuh udah Ini ya tuh Ini stasiun Cikarang ini tuh sudah tersambung Sudah tersambung itu ya Nah ini Kemudian ada pemasangan ini Apa Pemasangan talang ini Pemasangan talang ini nih ya Talang Talang atap peron Atap peron ini nih Tuh Ada KRL persiapan masuk Masuk stasiun Cikarang KRL Jenis TM 6000 ini 6000 berapa kita lihat Oh dia masuk di jalur empat Ini via pasar senen TM 661 20 Ya Kalau saya sih bilangnya TM 6000 şu Telefo Ya sudah masuk di jalur 4 Ini kalau bisa dilihat Ini yang Yang ada di jalur sebelah ini Ini tidak ada ini ya Apa Tidak ada elektrifikasi ya Jadi di jalur-jalur ini Ini jalur lama sebenarnya bukan jalur baru ya Ini Ini jalur lama ini nih Bukan jalur baru Kalau jalur baru itu yang ini nih Jalur baru yang ini nih Karena ini kan sudah di Sampai Bekasi ini kan sudah di elektrifikasi Ini dia nih Ya disini yang Tidak ada elektrifikasi itu Yang ada di jalur ini nih 1, 2, 3, 4 ini ya Jadi tidak ada elektrifikasi di jalur ini Ya disini kita bisa Melihat ada para pekerja ini sedang memasang talang ini nih ya Ini ya Tuh Tuh ya Dibikin seperti ini nih Ini talang Talang atap peron ini nih ya Nah ini kalau saya bilang di jalur ini kemungkinan ya Kemungkinan bakal jalurnya keretapi jarak jauh Ya itu belum Tapi belum ada kabar ya Karena ini saya lihat ini belum ada elektrifikasi di jalur ini ya Tetapi yang Saya dengar ya Yang saya dengar Itu Itu Buat kereta api jarak jauh yang akan berhenti di stasiun Cikarang Itu saya Belum ini juga sih ya Jadi atau tidaknya ya Kita masih belum Belum tahu itu ya Belum ada kepastian Ini lagi pemasangan ini ya Pemasangan Pemasangan talang ini nih Talang ini Talang atap peron ini Ini kalau saya lihat ini sih Sudah jalur ini sih Sudah rampung ya Ini cuacanya juga sangat panas Ini masih Ini Ini juga sudah komplit ya Ya kemungkinan juga Kemungkinan juga ini Ini jalur bakal buat Pemberhentian kereta api jarak jauh ya Tapi masih Kita menunggu Masih menunggu kabar Kabar berikutnya Tentang Ini Tentang Pengaktifan Pengaktifan jalur ini ya Ini kita sedang ada di CPL Ini CPL berapa ya Saya lupa lagi ya Nanti kalian bisa komen di bawah nih Ini CPL berapa Saya lupa lagi Serius Saya lupa lagi Nih disini nih Kita melihat ini Dari Dari Sisi barat nih Ini Ini sumpah Ini keren banget Ini nih Ya Jadi Yang disana Yang disana Jalur sana kan elektrifikasi ya Disini Non elektrifikasi Jalur ini nih Jalur Yang ada di jalur ini Ya Itu dia Itu dia Kabarnya Buat kereta api jarak jauh ya Atau Apa itu ya Pemberhentian ya Tapi untuk itu Nanti kita tunggu kabar resminya saja Tentang Jalur ini Pengaktifkan jalur ini Yang jalur lama ini Ini kalau kita bisa melihat dari sini Itu keren banget itu ya Kita gak lama-lama Kita akan langsung masuk Kata kembali lagi Ke stasiunnya lagi Ke stasiun Cikarang lagi Ini sudah diberangkatkan Dari 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 ya sudah berangkat ini KRL komuter lain tujuan Jakarta kota dengan KRL seri TM 6000 ya kita langsung saja ke dalam stasiunnya dan melihat lagi seperti apa progressnya nih kita sudah ada di peron nih peron stasiun Cikarang nih kita udah masuk nih disitu kalau kita melihat itu tuh sudah selesai ya udah terpasang juga keramik keramik juga tuh tuh dari satu peron itu hingga peron yang sana itu ya sudah dipasang keramik sudah selesai ya ya ini tuh tinggal rencana tinggal lanjut pemasangan itu ya seleko tangga ya seleko di sisi tangga ya seperti ini ya 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 seperti ini nih ini kan yang ini nih pegangan ini seperti pegangan nanti itu itu rencananya akan dipasang tuh ya seleko itu tuh yang dua itu tuh ya kiri kanan itu dan ini juga lift juga sudah terpasang ini nanti ini tinggal memasang kaca nih kaca seperti ini nih kaca lift ini nih tuh itu dia dari progres terkini dari pembangunan stasiun Cikarang dan kita juga sudah melihat sendiri di peron ini ya jalur lama ini ya jalur lama dari stasiun Cikarang ini ternyata emang tidak ada elektrik dikasih dan itu dia apa emang untuk kereta api jarak pemberhentian kereta api jarak jauh atau ikutnya tapi kita akan tunggu info resmi saja untuk seperti apa atau pemberhentian kereta api jarak jauh di stasiun stasiun Cikarang ini kita akan menunggu apakah ini jalur apakah itu kereta api jarak jauh atau apa ya itu saja untuk video saya siang hari ini jangan lupa like, komen, share, dan subscribe tunggu video kelanjutan saya berikutnya selamat siang dan sampai jumpa selamat menikmati